Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys, berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sebagai seorang selebritis yang memiliki sejuta pesona, tentu hal tersebut praktis membuat aktris cantik Natasha Wilona tak pernah lepas dari bayang-bayang para kaum Adam. Terlebih kini, dengan status single yang masih melekat di sandangnya, tentu tak ayal, hal tersebut pun membuat Natasha Wilona selalu dikelilingi oleh lawan jenis. Nah guys, jika kita berbicara mengenai hubungan Natasha Wilona dan lawan jenisnya, tentu masih lekat dalam ingatan kita semua terkait sosok satu pria, yakni Melvin Tenggara yang sempat digadang-gadang sebagai teman spesial dari Natasha Wilona. Ya, meskipun hubungan keduanya terkesan menggantung, dan bahkan baik Melvin maupun Wilona kini dekat dengan orang lain, namun entah kenapa ya guys, jika sampai saat ini, publik seakan belum bisa move on dari mereka. Dan bahkan di satu sisi, tak jarang Melvin Tenggara dan Natasha Wilona pun seringkali masih dikait-kaitkan satu sama lain oleh para netizen dan bahkan oleh para awak media. Dimana, seringkali banyak pihak-pihak yang kerap menyangkut pautkan keduanya di sebuah kesempatan yang tak jarang reaksinya pun bikin gagal fokus. Nah guys, seperti halnya yang terjadi kepada Melvin Tenggara, dimana dirinya kembali menjadi sorotan dan perbincangan hangat saat ia kembali dikaitkan dengan sosok Natasha Wilona. Hal tersebut terjadi pada saat Melvin Tenggara sengaja diundang sebagai bintang tamu dalam sebuah acara talk show di stasiun televisi. Acara talk show infotainment yang dibawakan oleh Fanny Rose tersebut sengaja mengundang Melvin Tenggara sebagai bintang tamu untuk diwawancarai. Dan tentu ya guys, yang pertama kali dibahas di acara tersebut telain ialah soal hubungan Melvin Tenggara dan Natasha Wilona yang sempat menggemparkan publik. Hingga di kesempatan tersebut, Melvin Tenggara pun membeberkan bagaimana ia dan juga Wilona saling kenal dan berteman. Dan tak sampai di situ saja nih guys, dimana Melvin Tenggara pun kembali menjelaskan bagaimana hubungannya dengan Natasha Wilona saat ini paskah keduanya ramai dijodohkan oleh netizen. Di situ ya guys, Melvin Tenggara pun bahkan tak segera lagi mengungkapkan bagaimanakah sosok Natasha Wilona menurut pemikirannya selama ini saat mereka berteman. Dimana di situ ya guys, Melvin Tenggara pun tak segera lagi memuji kepribadian Natasha Wilona yang dianggap Melvin Wilona cocok dijadikan sebagai teman meskipun mereka belum lama saling mengenal. Panjang lembar pembahasan keduanya di acara tersebut, sebagian besar memang topiknya mengenai aktris cantik Natasha Wilona. Dan bahkan di beberapa momen, memang nampak jelas jika ekspresi Melvin Tenggara sedikit gugup dan bahkan sesekali salah tingkah, terlebih pada saat dirinya disentil soal Natasha Wilona. Hingga di kesempatan tersebut pun ya guys, Melvin Tenggara kembali menjelaskan dan menanggapi ketika dirinya saat ini masih banyak dijodoh-jodohkan dengan Natasha Wilona oleh masyarakat. Di situ, tanpa banyak bicara panjang lebar menanggapi hal tersebut, justru Melvin Tenggara pun lebih dominan menunjukkan ekspresi tersenyum dan sekilas nampak gugup dan juga salah tingkah di hadapan sang pembawa acara. Yang tak ayal ya guys, dengan adanya hal tersebut, membuat Fanny Rose selaku pembawa acara, turut pula tas segan lagi meledek Melvin Tenggara dan Natasha Wilona yang memang begitu banyak dijodohkan oleh para netizen. Hingga di situ ya guys, gelap tawapun santak terdengar saat keduanya memperbincangkan dan membahas mengenai satu topik yakni Natasha Wilona. Nah guys, itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih.